masak miso di sore hari karena bangun tidur perut jadi kelaparan ini saya tag videonya sore hari kemarin karena perut lapar sudah bangun tidur nah ini saya tumis bumbu-bumbunya dulu yang sudah saya blender ini stok di kulkas ya bun ini kita tumis hingga harum untuk bahan-bahannya sudah saya tulis ya bun disini coba dicek aja nah ini sudah harum kemudian kita masukkan rempah keringnya ada gerda munggu, buah bintang cengkeh dan kayu manis nah ini kita aduk-aduk lagi hingga tercampur merata kita tumis sebentar lalu tambahkan air putih ini saya pakai 1 gayung atau 1 liter ya bun nah ini kita masak lagi kita aduk-aduk hingga tercampur merata kita masak hingga kuahnya ini mendidih miso ini sangat sederhana kerjanya cepat bahannya pun simple ya bun ini enaknya dikasih tulang ayam atau ceker ataupun daging ayamnya karena saya tidak punya stok daging ayam di rumah jadi saya tidak pakai bun setelah mendidih kita masukkan daun bawang 2 batang dan daun seleri 3 batang yang sudah saya potong-potong selerhana kasar seperti ini lalu diaduk-aduk lagi hingga tercampur merata kita masak sebentar kemudian tambahkan penyedap garam kasar lalu tambahkan kaldu bubuk ini sesuai selera masing-masing jangan lupa di test rasa ya bun jika ada yang kurang bumbunya boleh ditambahin lagi nah ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan jangan lupa di test rasa nah jika rasanya sudah oke kita masak sebentar lagi hingga 5 menit ya bun nanti baru kita siap kita hidangkan kuahnya kemudian kita didihkan air lalu kita masukkan mie hun dan mie telur ini kita rebus sekaligus tidak apa-apa dicampur ya bun nanti juga di dalam mangkuk juga tercampur nah ini kita masak hingga matang 2-3 menit sambil diaduk-aduk jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata nah jika sudah matang kita angkat dan kita tiriskan airnya nah ini siap untuk kita sajikan dengan kuah misonya nah ini sudah saya siapkan bahan pelengkapnya kemudian kita ambil satu mangkuk bersih kita masukkan mie yang sudah kita rebus dan sudah kita tiriskan tadi ini kita ambil secukupnya lalu siram dengan kuah miso yang sudah kita masak tadi ya bun nah ini ini sangat segar sangat harum ini tidak sabar lagi saya untuk mencicipi nya nah kita siram dengan kuah secukupnya lalu kita beri cabai rawit yang sudah kita haluskan saus sambal kecap manis dan jangan lupa diberi kerupuk merahnya nah ini adalah ciri khasnya ya bun kalau mau masak soto miso lontong disini khasnya itu pakai kerupuk merah seperti ini nah ini sudah siap untuk disajikan ya bun tidak ada daging ayam ceker atau bawang goreng ini tetap enak kok nah ini saya mau aduk-aduk dulu hingga tercampur merata dan bumbunya meresap ke dalam minyak nah ini saya mau cicipin kuahnya bismillah rasanya endes endes banget bun nah ini saya mau cicipin minyak dulu rasanya itu loh enak sekali bun ayo ayo kita buat bunda-bunda di rumah ayo segera dibuat ini bun ini pasti ngiler bunda-bunda ngeliatnya ini kan sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya nah ini saya mau habiskan dulu bun terima kasih sampai jumpa